Bung Tomo menggugat, pengorbanan pahlawan kemerdekaan dan semangat 10 November 1945 telah dihianati. Demikian judul wawancara Bung Tomo yang diterbitkan majalah Panji Masyarakat nomor 855 yang berisi rangkaian kritikan terhadap lingkaran kekuasaan Soeharto. Sobat Peka, tahukah kalian siapa Bung Tomo? Yang digelari sebagai pahlawan nasional? Ya tentunya kalian yang peka dengan sejarah pasti mengetahui sedikit banyak tentang Bung Tomo, sang orator ulung yang menjadi salah seorang pionir utama dalam pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Namun, tahukah kalian bahwa pada masa Orde Baru, Bung Tomo pernah mendekam dalam penjara karena kritikannya terhadap pemerintahan Sitangan Besi, yaitu Soeharto. Begini ceritanya. Dikutip dari Merdeka.com, bermula saat Siti Hartina, istri Soeharto, sedang sibuk-sibuknya merancang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Ketika Ibu Tin, panggilan akrabnya, meminta keuntungan 10% dari tiap-tiap pengusaha pada masa itu. Kabar itu pun kemudian terdengar oleh Bung Tomo. Lantas, ia pun mengerahkan kritikan-kritikannya yang dituangkan dalam pidatunya. Namun, naasnya, pada tanggal 11 April 1978, Bung Tomo ditangkap dengan tuduhan melakukan supersi. Ya, itulah salah satu tuduhan khas yang selalu dipersembahkan oleh Presiden Soeharto pada setiap kritikus-kritikusnya. Lalu kemudian, timbul pertanyaannya. Apakah sebetulnya yang mendasari sehingga Bung Tomo melancarkan kritikan terhadap mega proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah? Apakah karena proyek itu dianggap sebagai pemborosan uang negara? Ataukah karena dalam pembangunan itu mengakibatkan pengusuran ribuan rumah warga? Sebagaimana dikutip dari Medkom ID bahwa pembangunan TMII mengusur ribuan rumah warga? Ringkas cerita, Bung Tomo pun dipenjara tanpa melalui proses peradilan sama sekali. Bermula pada tahun 1978 hingga 1979. Bisa kalian bayangkan, sang pahlawan yang dulu siap mengorbankan nyawanya demi kemerdekaan negeri ini dipenjara dengan tuduhan yang tidak pernah terbukti kebenarannya sama sekali. Dikutip dari ibni.org.id, kritikan Bung Tomo terhadap Soeharto sejatinya bukan hanya TMII saja. Sebelumnya, ia mengkritik keras peran asisten pribadi Soeharto, yaitu Ali Murtopo dan Sujono Humardani. Ia juga mengkritik keluarga Presiden Soeharto, hingga praktek cukomisme sebagai realisasi nepotisme. Jadi, Taman Mini Indonesia Indah adalah puncaknya yang mengakibatkan Bung Tomo ditangkap dan dipenjara selama satu tahun. Sesungguhnya, banyak tokoh serta aktivis mahasiswa yang terseret. Ada yang hanya ditahan meski tidak dipenjara, seperti Arief Budiman. Dan ada juga yang mengalami luka-luka. Semua itu karena mengkritik mega proyek tersebut. Namun, pada akhirnya, TMII pun berhasil dibangun setelah mendapatkan lampu hijau dari DPR. Dan kini, pengelolaan TMII telah diambil alih pemerintah setelah 44 tahun dikuasai oleh yayasan milik keluarga Soeharto, yaitu Yayasan Harapan Kita, atau yang disingkat YHK. Sobat Pekah, kira-kira begitulah sepenggal fakta tentang kisah kehidupan Bung Tomo di masa Orde Baru. Sekian dulu, sampai jumpa di video fakta selanjutnya. Sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.